Ratusan warga kota Probolinggo, Jawa Timur rela antri demi mendapatkan 2 liter minyak goreng seharga Rp25.000. Sementara itu di Kudus, Jawa Tengah, warga juga antri untuk memperoleh 2 liter minyak goreng kemasan dengan harga lebih murah. Sedikitnya 5.000 liter minyak kemasan ludes dalam waktu singkat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan 2,7 juta liter minyak goreng murah seluruh wilayah di Jawa Timur. Salah satu yang mendapat suplai bahan kebutuhan pokok ini adalah Kebupaten Probolinggo pada minggu siang. Hingga kini warga masih kesulitan mendapatkan minyak goreng, baik curah maupun kemasan, bahkan toko waralabah pun nyaris kehabisan stok minyak goreng. Kondisi ini membuat Gubernur Jawa Timur, Hoviva Indar Parawansa, memantau langsung jalannya penjualan minyak goreng murah ini. Hoviva juga menata antrian pembeli agar tidak terlalu lama mendapat layanan. Cukup dengan syarat menunjukkan kartu tanda penduduk, setiap orang bisa mendapatkan 2 liter minyak goreng. Hoviva pun memastikan, stok minyak goreng pada Ramadan dan Lebaran aman, karena bahan baku minyak goreng tidak diimpor. Jangan lari, jangan aja ya, ada 2,7 juta liter. 2,7 juta liter itu didistribusikan di 38 kabupaten kota dalam keadaan curah maupun kemasan premium. Tiga kali saya bersama RNI dan APB MGI memberangkatkan yang kemasan premium dari Gerahadi. Selebihnya yang curah terus akan diarahkan ke pasar-pasar tradisional. Sementara itu warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng, sehingga terkadang harus membeli hingga ke kota lain. Sejak minggu pagi, warga Desa Gulang, Kecamatan Mejobok, Kudus, Jawa Tengah, sudah antri demi mendapat minyak goreng kemasan 1 liter. Untuk mendapatkannya, warga harus membawa kupon yang bisa ditukar dengan 2 bungkus minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Kepala Desa Gulang, Adi Subhan, menyambut pasar murah yang kali ini digelar karena banyaknya warga yang kesulitan mencari minyak goreng. 5.000 liter minyak goreng didistribusikan menggunakan kupon ke setiap dusun untuk menghindari kerumunan pembeli. Langkah tersebut diambil pihak Desa Gulang, mengingat menjelang bulan suci Ramadhan, harga bahan kebutuhan pokok akan beranggak naik. Minyak goreng bersubsidi, harganya 1 liternya Rp14.000. Kalau harga di pasaran berapa? Harga di pasaran kemungkinan Rp18.000-Rp20.000. Seperti ini, Mbak? Ya, sangat membantu sekali, soalnya harganya itu lebih terjangkau. Ini adalah pendistribusian minyak goreng bersubsidi dari pemerintah, dan kebetulan ini dibantu dari supplier yang ada di Desa Gulang, kebetulan punya gudang di Gulang. Itu pada pagi hari ini kita bagi per kaka se Desa Gulang, sehingga dapat, sebetulnya dapat 1 liter. Ini kami sumplai dari 2 liter untuk dibagikan ke warga dengan 1 liternya Rp14.000. Warga berharap pihak desa mengadakan pasar murah yang juga menyediakan bahan pangan lain seperti telur, karena harga sejumlah bahan pokok kini mulai meranggak naik. Tim Liputan CNN Indonesia